Pemirsa saat ini saya berada di Jalan Jatiraya, Kecamatan Banyumanek, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya di depan toko sumber rezeki, penjual bahan-bahan pembuatan makanan kue, dan berbagai macam perlengkapannya. Saya ingin memperlihatkan kepada pemirsa bagaimana pemilik toko ini memperlakukan para langganannya yang akan membeli bahan-bahan pembuatan makanan kue yang ada di toko ini di saat merebaknya wabah pandemi COVID-19 yang terjadi belakangan ini. Saya akan mendekati toko ini untuk melihat dari dekat rotat cara pencegahan yang diterapkan oleh pemilik toko untuk melawan wabah pandemi COVID-19 agar tidak menular atau terbawa satu orang kepada orang lain yang patut dicontoh oleh toko-toko lainnya yaitu caranya seperti dalam tayangan video ini. Beginilah pemirsa, para calon pembeli sebelum masuk ke dalam toko untuk dilayani pembeliannya diwajibkan untuk mencuci tangannya bersih 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 dengan sapi. Setelah mencuci tangannya, yang bersangkutan harus antri dan menjaga jarak. Ini pemirsa, pintu keluar setelah orang-orang dilayani pembeliannya, keluarnya dari pintu ini. Sementara di sebelah sana adalah pintu masuk, dijaga oleh seorang petugas yang akan mengecek temperatur suhu badan calon pembeli yang hendak masuk ke toko ini. Ini pemirsa sebelum masuk, juga dites temperaturnya oleh seorang petugas. Inilah salah satu cara untuk melawan wabah pandemi yang terjadi belakangan ini. Demikian pemirsa sekilas info yang dapat saya informasikan kiranya toko sumber rezeki ini menjadi contoh bagi toko-toko lainnya. Terima kasih Anda sudah menonton, silakan tombol subscribe dan lonceng.